Assalamualaikum, hai semua jumpa lagi di dapur mama ninda Di video kali ini mama mau berbagi resep kreasi terbaru kue tradisional lapis gulung ubi jalar Dengan bahan sederhana jika dikreasikan jadi kue tradisional seperti ini Tampilannya jadi sangat cantik dan kekinian Bahan-bahannya sangat ekonomis jadi cocok banget buat ide jualan dengan modal kecil yang sangat menguntungkan Silahkan dicoba di rumah dan resepnya sangat recommended Bagi yang mau tahu cara buatnya silahkan disimak videonya sampai selesai Dan jangan lupa bantu subscribe, like, share, dan komen Aktifkan juga lonceng notifikasinya biar teman-teman dapat video terbaru dari dapur mama ninda Terima kasih Langsung saja siapkan bahan dan cara pembuatan Langkah pertama siapkan 250 gram ubi kuning Yang sudah dipotong-potong dan dicuci bersih Ini sebelumnya sudah panaskan kukusan Selanjutnya kukus sampai ubi empuk sekitar 15 menit Nah ini ubinya sudah empuk Kemudian angkat Selagi masih panas langsung dihaluskan ya teman-teman Mama haluskan menggunakan ulekan Bisa juga dihaluskan menggunakan garpu Nah ini sudah halus Kemudian masukkan 2 sendok makan gula pasir Ini opsional Jika kurang manis bisa ditambah Disesuaikan saja dengan selera masing-masing Selanjutnya rapikan dengan spatula Nah ini sudah cukup Kemudian bagi adonan menjadi 3 bagian sama rata Dan sisihkan terlebih dahulu Langkah selanjutnya pembuatan adonan Siapkan wadah dan masukkan 100 gram tepung tapioca 50 gram tepung terigu 4 sendok makan gula pasir atau sesuai selera Setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh vanili bubuk Lalu aduk sampai tercampur rata Setelah tercampur rata Masukkan 400 ml santan secara bertahap Lalu aduk sampai tercampur rata Santan ini didapat dari 1 bungkus santan instan yang kecil plus air Dan lakukan sampai santan habis Nah ini sudah selesai Adonan ini akan memasari Supaya tidak ada bahan yang menggumpal Selanjutnya adonan ini akan mama ambil sekitar setengah sendok sayur Ini untuk lapis percik ya teman-teman Selanjutnya beri pewarna makanan secukupnya Yang pertama beri warna orange Warna pink dan warna hijau Untuk kepekatan warna dan warnanya disesuaikan saja dengan selera masing-masing Lakukan sampai selesai Setelah selesai sisihkan terlebih dahulu Kemudian siapkan loyang diameter 20 cm Lalu oles dengan sedikit minyak goreng sampai rata Nah ini sudah siap proses pengukusan dan sebelumnya sudah panaskan kelakat Lalu letakkan loyang dan percikan adonan yang berwarna hijau Sebelum dipercikan diaduk dahulu Supaya tidak ada endapan tepung Dipercikan seperti ini dan lakukan sampai selesai ya teman-teman Setelah selesai kukus selama 2 menit Nah ini sudah 2 menit Kemudian tuang adonan yang berwarna putih sekitar 5 sendok sayur Jangan lupa ya teman-teman Setiap mau menuang adonan diaduk terlebih dahulu Supaya tidak ada endapan tepung Jika ada busa seperti ini bisa diambil Dan kukus selama 7 menit Nah ini sudah 7 menit Kemudian angkat dan diamkan dahulu sampai hangat Setelah hangat keluarkan dari loyang Bantu sisir sampingnya menggunakan spatula Supaya tidak lengket Keluarkan secara perlahan supaya tidak sobek Nah hasilnya sangat cantik ya teman-teman Kemudian letakkan di alas kerja dan rapikan Lalu ambil ubi kuning untuk isian Dan gilas memanjang seperti ini Sesuai dengan panjang kue lapis Kemudian gulung secara perlahan Nah hasilnya seperti ini Sangat cantik dan teksturnya juga sangat lentur Kemudian potong ujung kanan kirinya Supaya rapi Nah hasilnya cantik banget Percikan kembali adonan yang berwarna merah muda Dan warna orange Dan lakukan hal yang sama sampai selesai Nah ini sudah selesai Kemudian satu gulung ini potong menjadi tiga bagian Nah hasilnya sangat cantik Dan lakukan hal yang sama sampai selesai Kemas dengan plastik OPP ukuran 7x18 Kemudian rekatkan Dan untuk meningkatkan harga jual Beri stiker ucapan terima kasih Nah tampilannya jadi lebih cantik dan kekinian Lakukan hal yang sama sampai selesai Nah ini sudah selesai Bisa dilihat ya teman-teman Dengan bahan sederhana jadi kue tradisional secantik ini Teksturnya juga sangat lembut Dan sekarang waktunya icip-icip Dicoba dulu ya Bismillahirrohmanirrohim Ini rasanya benar-benar enak Dan sangat lembut Pokoknya teman-teman harus coba Dan selamat mencoba ya Semoga resepnya bermanfaat dan menginspirasi Sekian dulu video kali ini Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Jangan lupa ya Bantu subscribe, like, share, dan komen Buat teman-teman yang sudah subscribe dan share Mama ucapkan terima kasih banyak Tetap semangat berbagi Terima kasih Wassalamualaikum Sampai jumpa